Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah amma ba'lu Om Mirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tak lupa yang saya cintai para subscriber Sunanul Huda TV dan yang menyaksikan video ini mohon terus dukungan dari antun semuanya yang menyaksikan video ini dengan cara like, subscribe dan share seluas-luasnya InsyaAllah dengan kita membagikan video ini menjadi ladang ibadah menjadi ladang amal soleh InsyaAllah dengan Anda membantu subscribe maka Anda telah membantu perjuangan dakwah agama Allah mudah-mudahan antum semuanya saya doakan mudah-mudahan Allah berkahkan rizkinya Allah ampuni segala dosanya Allah mudahkan segala urusannya Allah tambah-tambah rejekinya kenikmatannya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Permisah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Keajaiban keutamaan membaca sholawat seperti yang sedang ramai sekarang yaitu sholawat yang dibawakan oleh Kang Ujang Bustami luar biasa beliau membawakan sholawat yang begitu dahsyat sehingga bisa menyentuh dalam hati manusia hati semua orang yang melihat videonya karena berangkatnya mengucapkannya dengan lisan berangkatnya lubuk dari dalam hati yang paling dalam yaitu mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam InsyaAllah kita mengetahui sholawat tersebut bahkan kita hafal sekali Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa la alih Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Rabbin fanfa'ala biberkatihim wahdinnal usna bihurmatihim Rabbin fanfa'ala biberkatihim wa dinnal usna bihurmatihim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Rabbin fanfa'ala biberkatihim wa dinnal usna bihurmatihim Rabbin fanfa'ala biberkatihim wa linnal usna bihurmatihim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Rabbin fanfa'ala biberkatihim Wahdinnal usna bihurmatihim Rabbin fanfa'ala biberkatihim Wahdinnal usna bihurmatihim Itu adalah diantara yang sedang viral Salawat Kang Ujang Bustami Mengajak kepada kita semuanya Sehingga ia dalam pengobatannya Dalam jikirnya selalu membaca salawat Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sebab diantara orang-orang yang mencintai Sesuatu perkara pasti banyak menyebutnya Kita cinta kepada Nabi Maka kita banyak membaca salawat Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dan juga Keutamaan-keutamaan fadillah Sehingga salawat ini bisa mendatangkan Pertolongan dari Allah sallallahu wa sallam Bahkan orang yang rajin membaca salawatnya Akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kita gak punya Kita sulit dalam ekonomi kita Maka baca Perbanyaklah baca salawat Saya diajarkan oleh guru saya Dalam menghadapi sebuah urusan Membaca ternyata fa'idahnya banyak sekali keutamanya buat kita diantaranya siapa orang yang membaca salawat satu kali maka Allah akan hapus segala 10 kesalahannya 10 kesalahan kita akan dihapus oleh Allah dan Allah berikan 10 kebaikan satu kali membaca salawat apalagi kalau kita bisa membaca sehari 100 kali 1000 kali banyak sekali yang dapat kita dapatkan keuntungan buat kita bahkan dalam sebuah dari hadis Rasulullah SAW siapa orang yang membaca salawat kepada aku untukku maka para malaikat akan memohonkan ampunan untuknya selama namaku masih berada di dalam tulisan kitab tersebut sungguh luar biasa kita menulis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim itu misalkan salawat tersebut kita tulis dalam sebuah kitab selama bacaan tersebut masih tertulis dalam buku tersebut maka para malaikat akan memberikan memohonkan ampunan untuk kita sampai hari kiamat sampai buku kitab tulisan salawat tersebut masih tertera di dalam buku tersebut Allahumma salli alam bi muswab makanya kita yuk di bulan maulid ini banyakin baca salawat berkah salawat banyak sekali mendatangkan rizki kita menghadapi segala kesulitan kita banyakin salawat kita pengen punya hajat banyakin salawat sebab doa pun tanpa salawat akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya awalilah kebaikan-kebaikan dengan selalu membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bi muradih sekian saya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati